Hai hai, balik lagi bersama gue Dewi Efraers Apa kabar nih semasa covid-19 ini? Semoga semuanya sehat-sehat sekeluarga Dan karena di masa covid ini kita harus sering-sering cuci tangan Terus kalau keluar rumah kita bawa sanitizer Ada permasalahan yang muncul bagi kita-kita yang tangannya sebenarnya punya alergi Kayak aku nih, sering-sering cuci tangan Akhirnya, gak tau nih keliatan jelas atau enggak Nanti aku sertakan foto ya Tangannya jadi muncul, kalau di aku yang muncul adalah Seperti kutu air awalnya Yang lama-lama akan gatel banget Terus ketika nanti kita dipakein obat Justru dia akan kering-kering dan ngelupas-ngelupas Dan akan perih banget Aku punya beberapa fotonya dan videonya dari sebelum covid juga bahkan Dan jadinya semakin harus hati-hati dalam masa covid ini Jadi ini pertama kalinya aku ngalamin sesuatu yang seperti ini Ini Awalnya adalah Bintik-bintik seperti ini Seperti kutu air Yang nanti ketika dikasih obat Dia akan kering seperti ini Ini bukan ngelupas Dan ini perih banget Bisa berdarah Kondisi ini Sudah berlangsung Kurang lebih Hampir dua bulan Sempet hilang Kemarin-kemarin Coba lihat Kemarin-kemarin tuh kami sempet liburan suatu minggu Terus pulangnya tuh Hilang sama sekali Jadi Aku pikir Oh udah nih Udah sembuh Tapi ternyata belum sampai sekarang Kondisinya Kalo aku baca-baca Sebenernya ini tidak menular Tapi Di penderita Dia bisa menyebar Awalnya nih hanya satu titik ini Terus lama-lama menyebar satu tangan Bahkan Sekarang di tangan aku yang sebelah Juga ada Nah ternyata Katanya kalo Tipe gatel-gatel yang seperti ini Itu sebenernya Tidak disarankan Untuk terkena air hangat Karena biasanya kan kita berpikir Justru kalo misalnya Gatel-gatel itu Paling enak itu Rendemnya air hangat kan Terus Biasanya Taunya air hangat Pake garam Karena air hangat gak boleh Terus suamiku Berarti logikanya Air dingin dong yang boleh Makanya Kita sediain ini air Air biasa Terus kita masukin Kebetulan masih ada Gabak ice shell pack Dari Ketika aku harus mompak Menyusui Dan Untuk garamnya Kita masih punya stok Epsom salt Jadi Pake Epsom salt Di Balur-balur Kayak Kan gatel ya Jadi kayak garuk Tapi garuknya itu Pake Garam Epsom Nah Ternyata ketika aku googling pun Memang katanya Baiknya ketika Gatel-gatel Seperti ini itu Direndem Dikompres Pake air dingin Karena itu akan Menghilangkan Ketidak Nyamanan Boleh Kalo gak salah 2-4 kali sehari Untuk obatnya Aku disuggest Untuk pake Inerson Ini Inerson 15 gram Berarti untuk Segini Harganya Sekitar 90 ribu Ini dipakenya Tipis-tipis aja Satu atau Dua kali sehari Di Area-area Yang Gatel Biasanya sih Kalo untuk Enaknya Dipakenya Malam sebelum tidur Karena abis itu kan Kita Tidak berkegiatan lagi Jadi ini Dipake tidur Aku abis beli Sarung tangan Karena aku abis Nonton Konten Dari orang lain Juga Sebenernya Kalo Baiknya itu Tidur Pake sarung tangan Jadi ketika Kita selesai Pake Krim Untuk Gatalnya Terus Pake Pelembab Nanti Kita cover Pake sarung tangan Supaya ketika Kita tidur Malam Dan gatel Itu Kita gak Garuk-garuk Itu satu Dan yang Pasti juga Supaya Krimnya Dapat Menyerap Dengan Sempurna Nah sekarang Kayaknya Solusi Sementara Karena tanganku Lagi seperti ini Aku tuh Bawa sabun Sendiri Kemana-mana Aku pilihnya Setapil Tapi kamu juga Bisa pilih Sabun-sabun Yang lain Yang jenisnya Seperti Si setapil Ini Dan untuk Yang di rumah Aku juga Pilih Setapil Juga Jadi aku Punya Setapil Yang travel Size Tapi juga Punya Yang Ukuran Besarnya Dan Aku Ada Seba Matte Juga Karena Ketika Tangan Kita Seperti Ini Kita Bukan Hanya Mikirkan Oh Harus Pakai Produk Khusus Buat Tangan Aku Aja Nih Nggak Semua Produknya Pada Akhirnya Harus Kita Ganti Karena Dengan Kondisi Seperti Ini Kita Nggak Bisa Pakai Produk Produk Yang Berparfum Lagi Dan Tips Terakhirnya Jangan Lupa Ketika Kamu Cuci Piring Ataupun Cuci Baju Pakai Sarung Tangan Supaya Tetap Terlindungi Oke Itu Aja Dulu Sharing Dari Aku Soal Tangan Yang Memiliki Kondisi Antara Dishidrosis Ataupun Dermatitis Kontak Iritan Sehat Sehat Bye Bye Bye